Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi dengan channel Dirito Kali ini kita membahas materi yang cukup bermanfaat dan menambah wawasan Jadi kita membahas yang ringan-ringan saja Seperti masalah quick release coupling atau quick coupling pada unit kita Dan yang kadang-kadang dengan quick coupling itu membuat kita merasa jengkel Karena keberkahan dan sekali lagi channel ini dibuat supaya mengharapkan keberkahan Sahabat Dirito Jadi ilustrasi cara kerja quick coupling itu sebagai berikut Ini yang kita bahas baik itu mengenai kopling betina atau female coupling Baik itu yang campuran atau yang berbahan kuningan Serta yang model milnya atau jantannya Ini ada dua macam Baik itu yang betina maupun yang jantan Nah ini salah satu saja karena modelnya ini banyak Sebenarnya tergantung semuanya pada bagian akhir daripada ulirnya Kemudian kita lihat Untuk mil quick coupling itu modelnya seperti ini Nah ini biasa kita jumpai banyak sekali dan tidak terlalu mahal Kita lihat seperti ini bentuknya Ilustrasinya Jadi disini ada lubangnya dan lain-lain Kita lihat dari sisi ukuran Mudah-mudahan ini juga bisa dibuat Kita lihat ukurannya Itu seperti ini Kita lihat untuk drat Secara umum Itu yang menggunakan matris M10 kali 1 Atau bisa juga menggunakan NPT Jadi ulir yang semacam tirus Nah ini Kemudian lubang di dalamnya Biasanya sekitar 3 mili Nah cukup kecil Jadi tidak terlalu besar Di bagian belah kanan Ini bagian yang nanti menyentuh Untuk o-ring Menghindari supaya tidak terjadi kebocoran Ini biasanya diameter 7 mili Nah bagiannya kedua yang meningkat Itu 8 mili Bagian inilah nanti yang menahan Bola-bola daripada Female couplingnya Kemudian ini jaraknya adalah 2 mili Dari sini Kemudian disini sampai ujung 7 mili Dan jarak groove terakhir 9 mili Sehingga totalnya sekitar 13 mili Nah ini cukup panjang Bisa juga dibuat 10 mili Kemudian sisi panjang ulir itu 10 mili juga Dan panjang total daripada Klik coupling ini sekitar 30 mili Ini bisa dibuat panjang Atau dibuat pendek Tergantung kebutuhan kita Seperti itu kira-kira Ini bisa dibuat Menggunakan material Brush atau kuningan Atau juga bisa menggunakan steel Atau stainless Tergantung selera yang kita Nah disini Ada tempat kuncinya Biasanya menggunakan kunci 10 Paling kecil ada juga yang menggunakan kunci 12 Kita lihat selanjutnya Untuk female coupling sendiri Ini mudahnya seperti ini Ini kalau yang menggunakan kuningan Lebih tampang Ini fittingnya Konstruksinya seperti ini Nah disini ada lubang Ini 3 mili Kunci pas ini sekitar 12 Nah ini lubangnya Dalam ini ada lubang-lubang bola Nanti sebagai tempat bola Dan yang di ujung ini adalah tempat Lock ring Seperti pengunci Kita lihat Ini keynya sekitar 12 mili Bisa menggunakan kunci pas Kemudian Disini ada spring Coil spring Yang berfungsi nanti Mengembalikan ke posisi awal Kemudian Ini bola dipasang disini Nah Ini teman-teman Ini bolanya disini Nah ini Lubangnya ini agak tirus Sehingga Bulanya ini tidak akan Nyerosot ke dalam Ini Lubangnya ini agak tirus Kemudian Slevenya Slevenya Ini nanti lagi yang menjaga Positif bola Maupun yang menjaga Posisi spring Dan kemudian Yang terakhir Biasanya menggunakan lock Ada yang berbentuk kotak Square Ada juga yang berbentuk lock Ringnya Atau snap ringnya Bulat Ini modelnya seperti ini Dan yang terakhir Ini adalah o-ring Biasanya kalau kita lihat Di dalam vmailnya Itu ada o-ring seperti disini O-ring inilah yang menjaga Supaya tidak terjadi kebocoran Bentuknya sangat sederhana Karena disini juga Tidak ada groving Dan lain-lain Cumpul ditempelkan aja Jadi Simple Untuk Kopling petina Atau vmail kopling Nah selanjutnya Kita lihat Bagaimana cara kerja Yang vmailnya Klik kopling tersebut Kita lihat disini Nah ini bola Pada saat posisi seperti ini Tidak bisa bergerak ke atas Tidak bisa expand Atau yang disini Tidak bawah Jadi ini banyak ya Bolanya Disini banyak Dia terkunci oleh Sleeve nya ini Terkunci oleh Sleeve nya Karena ada Area ini Kalau kita ingin memasukkan Kedalam Milnya Ini harus kita mundurkan Nah Sehingga ini bisa naik ke atas Ini kita mundurkan Kemajukan Dari ke atas Nah Seperti itulah Bagaimana kita Kita lihat Cara kerjanya Secara Menyeluruh Seperti ini Yang pertama Ini bagian Vinylnya Nah bagian milnya Seperti ini Kemudian kita Masukkan bagian Vinylnya Nah Kepada saat posisi Bola disini Ini tidak akan bisa masuk Karena Bola nya itu Terganjal disini Ini tidak bisa masuk Supaya ini bisa masuk Maka Sleeve nya itu Harus kita geser ke kanan Nah Setelah geser ke kanan Baru disini ada ruangan Nah Kita dorong Bulanya itu akan naik ke atas Nah Setelah posisi Bulanya ke atas Baru ini kita bebas masuk Kita dorong Masuk Nah Sampai di Groving ini Bulanya itu Ngeklak disini Ngeklak Ngunci Nah Setelah ngunci Bulanya masuk Baru yang atasnya ini Biasanya kembalinya Oleh karena Gaya sebrangnya sendiri Jadi Kalau Masuknya ditarik Nah ini Kembali Secara Sendiri Nah Ketika posisi kembali Seperti ini Bola ini sudah Terpunci Sehingga Kopling ini Tidak bisa dilepas Tercuali Kalau ini ditarik lagi Ini seperti itu Kira-kira kerjanya Kita lihat sekali lagi Masuk Tidak bisa mentok Setelah mentok Kita tarik Keluar Kita tarik Nah Bulanya Langsung bebas Bisa bebas Bisa bergerak ke atas Ke bawah Ini didorong Ini akan bergerak Akibat dorongan Perbukaan ini Nah Nah Kemudian Didorong Masuk Nah Sampai disini Bulanya Terkunci Nah Setelah terkunci Kalau ini Kita tarik Ini masih bisa Makanya disini Kembali Dengan sendirinya Makanya dia Kembali Terkunci Nah Sehingga Bulanya ini Tidak bisa Ke atas Yang di bawah Tidak bisa ke bawah Jadi Bola itu terkunci Pada Groving Ini Sehingga Sangat kuat Sekali Mau ditarik Tidak apa-apa Kecuali Kalau disini Bisa patah Baru bisa keluar Itulah Kira-kira Fungsi Kerja Cara kerja Daripada Quick Copling Yang biasa Kita pakai Dalam unit-unit Kesayangan kita Nah Kita lihat Selanjutnya Kerusakan Copling Yang sering terjadi Yang kadang-kadang Membuat jengkel Pada saat kita Melakukan pengisian Tekanan Nah Seperti ini Ini biasanya Bocor dari sini Bocor Dari sini Kenapa Penyebabnya Ini biasanya Oren Disini Sudah Malami Perusakan Kalau Oren Usak Pastinya Akan bocor Karena Tidak ada Benda yang lain lagi Yang bisa menahan Tekanan Kecuali Oren Ini Nah Ini Kita ganti Kita topot Milnya Nah Orennya Kita lepas Kita Ganti yang baru Seperti itu Kita Tidak masuk Lagi Dan Setelah selesai Baru kita Pasang lagi Prosesnya Sama dengan Yang sebelumnya Nah Disinilah Kira-kira Jadi Jadi Kalau Kadang-kadang Kita lagi Mengisi Tekanan Kalau Bocor Ini membuat Kita jengkel Sangat jengkel Sehingga Apalagi Kalau kita Menggunakan Kompon manual Itu sangat jengkel Nah Makanya Disini Kerusakan Kerusakan yang Paling sering Terjadi Pada Koi Kopling Ini adalah Pada Orennya Ini yang Sudah Rusak Ini kita Ganti Baru Kerusakan Yang kita Pergunakan Mudah-mudahan Ini sedikit Membawa Apa namanya Inspirasi Atau Pengetahuan Jadi Meskipun Sederhana Tapi Kadang-kadang Membuat kita Merasa jengkel Demikian Terima kasih Semoga Bermanfaat Salam Seluruh Sahabat Seluruh 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 Seluruh